Pemirsa kembali di ANU sepagi bersama saya Yasmin Natadia. Pemirsa aksi unjuk rasa dilakukan ratusan orang dari berbagai elemen di kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Sedikitnya, 150 mahasiswa dari sejumlah elemen terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keributan terjadi setelah pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung DPRD Kota Pasuruan dihalau oleh petugas Polres Pasuruan Kota. Kecewa tidak dapat masuk ke dalam gedung Dewan, para demonstran meluapkan emosi dengan membakar ban di tengah jalan. Aksi dalam masa ini, ini merupakan teribu dari elemen mahasiswa, kormek, guru, dan masyarakat sepenil yang lain. Tentutannya apa ini? Tentutan dalam demo kali ini adalah mendesak segera DPR RI terus mengawal keputusan MK. Selain mengawal keputusan MK, aksi ini juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo merespon kabar puluhan pendemo yang menolak revisi undang-undang pilkada yang ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta agar para pendemo dibebaskan. Presiden Jokowi Dodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penelakan terhadap revisi undang-undang pilkada yang dibahas di balik DPR. Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarap Putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Timi Putat, AY News melaporkan. Pemirsa penggunaan pesawat jet pribadi oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap dan juga istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi serota masyarakat. Komisi Pemberatasan Korupsi dan juga Masyarakat Antikorupsi mendesak Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut untuk mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi. KPK telah menginstrusikan Direktur Gratifikasi menelursuri viralnya Kaisang Pangarap yang bepergian keluar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggaran negara, KPK menjelaskan Kaisang tetap bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Kita berprinsip ya, semua orang bergerudukan sama di depan hukum, bukan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya, bahwa kita melaksanakan tugas, ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Masyarakat Antikorupsi Maki juga meminta Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo itu untuk menjelaskan semua dugaan gratifikasi yang melibatkannya dan sang istri Erina Gudono kepada KPK. Kaisang itu kan apapun anak presiden dan adik wali kota Solo, yang berpotensi ada konflik kementingan. Kenapa? Pesawat itu diduga dimiliki oleh suatu usaha besar yang juga dapat kerjasama dengan pemkot Solo, menggunakan lahan milik pemkot Solo, dipakai untuk kantor perusahaan tersebut, dan dipakai untuk gaming online, istilahnya untuk spot, gitu, di lahan miliknya pemkot Solo. Heboh soal jet pribadi yang disewa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap di respon tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Masyarakat dipersilakan melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan bukti pengundangan jet pribadi tersebut melanggar undang-undang. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha, dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi, saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa yang besar ya, orang menggunakan private jet sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina mendapat perhatian dan memicu beragam tanggapan masyarakat. Hal ini terjadi setelah mereka ketahuan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia pada 21 Agustus 2024 silam. Pemirsa pakar penerbangan Alvin Lee menilai pesawat yang digunakan Kaisang Pangarap dan juga istri sangat misterius. Karena data penerbangan dihapus agar tidak terlajak. Alvin mengaku heran dengan penghapusan tersebut, lantaran para penumpangnya bukan kepala negara atau selebriti kelas dunia. Jadi gini, pesawat charter kan memang ada yang disewakan untuk umum. Ada juga yang memang itu fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan untuk direkturnya, eksekutifnya juga bisa untuk memanjakan orang-orang yang penting bagi perusahaan tersebut. Misalnya vendor, pelanggan, atau relasi-relasi lain itu untuk dimanjakan. Nah, saya tidak tahu apa kaitan Kaisang dengan pemilik pesawat ini. Tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara, dia juga bukan pejabat. Tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Tapi apakah itu ada kaitannya, itu bukan ranah saya untuk menyelidiki. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa rekaman suara wanita, mahasiswi kedokteran spesialis Universitas Diponegoro, Sumarang, korban perundungan yang meninggal dunia di kamar kos viral di media sosial. Dalam rekaman, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro mengeluhkan kondisinya kepada sang ayah. Sekarang, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Setiap aku bangun tidur itu, padanya sakit semua, punggungnya sakit. Bangun lurus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Namun, aku aja tadi mau minum itu susah di bangsa lah, minumnya pada habis kan. Aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang Rp50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali tuh. Bener-bener riba di sini tuh programnya kacau-kacau. Rekaman suara tersebut diunggah di media sosial pada Selasa 27 Agustus 2024 dan viral di media sosial. Pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, masih menyisakan misteri. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia pada 12 Agustus 2024 di kamar kos di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ketubuhnya. Sementara Kementerian Kesehatan menyerahkan bukti dugaan perundungan yang dialami mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Penyirahan ini untuk mendorong polisi mengusut tuntas kasus ini. Ini akan diberikan ke polisi sebagai dasar. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita sudah dapat semua. Semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya, itu kan para PPDC itu dipanggil juga. Dipanggil, kemudian diarahkan, diintimidasi. Kementerian Kesehatan dan Polisi masih terus menyelidiki dugaan perundungan terhadap Aulia Risma. Tim Liputan AI News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.